Terima kasih. 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 dipertilahkan untuk diadiri. Acara selanjutnya pembukaan oleh Kepala Balistar Kerajinan dan Badik kepada Ibu Titik Wistowati Ibu Titik Purwati Wistowati waktu dan tempat kami persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dari Kabupaten Sidrap ada Ketua Dekranasda Kabupaten Sidrap beserta Kepala Dinas yang terkait. Yang saya hormati teman-teman dari Kabupaten Merangin ini juga selain dari Sidrap kemarin ada permintaan dari Merangin kemudian yang saya hormati teman juga dari Kabupaten eh dari Provinsi Jawa Timur ada yang terkait dengan Dinas Perindak Provinsi Jawa Timur teman-teman peserta pelatihan sharing session online BBKB Balai Besar Kerajinan Batik semua yang saya hormati saya lihat ada hujanjang segala terima kasih Ibu sudah berkenaan ikut Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam kebajikan seperti Bapak Ibu ketahui semua bahwa kegiatan kami pada setiap hari Selasa selama masa pandemi ini kami setiap hari Selasa mengadakan pelatihan via Zoom atau IG Instagram dan ini terkait dengan beberapa topik terkait dengan kerajinan dan batik juga permasalahan yang ada terkait juga inkubasi dan sebagainya kemudian setiap hari Jumat itu ada juga kami tapi dengan melalui kuliah WhatsApp ini selama kami pandemi ini memang seminggu ini kita lakukan dua kali hari Selasa dan hari Jumat nanti setelah Juni mungkin kita evaluasi lagi apakah seminggu cukup sekali atau seminggu masih dua kali tapi terkait dengan beberapa hal kalau melihat antusiasmo dari Pemirsa peserta pelatihan masih cukup bagus untuk yang kali ini pun sudah habis kami sebarkan hari Sabtu hari Senin pagi sudah habis sudah tidak bisa lagi mendaftar jadi saya bilang kali ini kegiatan Zoom-nya ada juga menggunakan YouTube channel jadi pelatihannya selain dengan Zoom juga menggunakan YouTube kelupak masih bagus yang terakhir kemarin masih ada sekitar 200 peserta untuk kegiatan Kulwap dan ini kami lakukan sebagai bentuk empati kami kepada industri kecil kerajinan dan batik yang ada di Indonesia mungkin ini adalah sekedar hal yang bisa kami lakukan semoga Bapak Ibu semua nanti bisa berkenan menularkan ilmu yang telah Bapak Ibu peroleh atau juga memperdalam memperdalam yang telah Bapak Ibu peroleh sehingga nanti itu bisa menjadi bekal bagi kita semua mungkin itu dari saya jadi kami mohon maaf juga di pelatihannya ini tidak terlalu lama hanya sekitar satu atau satu setengah jam kami harapkan nanti kalau Bapak Ibu masih mau memperdalam silahkan kontak dengan kami supaya semuanya tidak bosan karena melalui Zoom itu kadang-kadang agak kerepotan itu mungkin dari saya sekali lagi terima kasih Ibu Ketua Dekranasda Kabupaten Sidrap juga dari Merangin dan juga teman-teman dari Jawa Timur yang sudah kontak dengan kami mungkin ada beberapa yang tidak tidak kontak personal tapi saya bilang bisa saja semuanya berbagi berbagi ilmu dengan kami dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensinya atas kerjasamanya semoga kami selalu ada di hati Bapak Ibu sekalian dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim kegiatan sharing session dengan tema pelatihan pembuatan anyaman enceng gondok saya nyatakan dibuka semoga bermanfaat bagi kita dan menjadi bekal kita untuk menghadap ilahi nantinya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan Mas Yuzu terima kasih terima kasih sekali Ibu Titik atas sambutannya lanjut ke acara selanjutnya pemaparan materi tapi sebelumnya boleh kami memberikan sebuah tentang kami tentang Dali Besar Gajinan dan Badik kami adalah Dali daerah Dali unit teknis dari Kementerian Perindustrian yang berkesuskan di Yogyakarta dan mempunyai topoksi penelitian dan pengembangan di bidang keratinan dan Badik selain itu kami juga melaksanakan pelatihan pelatihan di bidang keratinan dan Badik juga ada beberapa pengujian dan sertifikasi juga tanpa menunda-nunda lagi mari kita mengunjak ke acara pemberian materi oleh instruktur kita ada Pak Sutarman dan Ibu Sumiati yang sudah hadir bersama kita hari ini marilah kita ikuti bersama kepada Bapak Sutarman dan Ibu Sumiati kami berjalanan Assalamualaikum Baratak Baratah Pertama Malilah kita selalu memanjakan cadansi sober kehadiran Tuhan yang air yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta keselamatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan hari besar kerajinya dan batik karena setiap hari selasa selama pandemi COVID-19 ini kita selalu hadir untuk menamani Bapak-Ibu sekalian tentu saja dengan tema atau materi yang berbeda dan mudah-mudahan dalam kegiatan di pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa segera beraktifitas seperti biasa Bapak-Ibu serta sahabat dihidupi yang saya hormati sebelumnya mungkin saya akan mengulangi memberkan melangkah diri kepada Bapak-Ibu sekalian saya Sultan Man dan di sebelah kanan saya Ibu Sumiati dan saya juga bekerja di Bali Besar Kerajinan dan Batik Bapak-Ibu sekalian saya kira Bapak-Ibu sekalian sudah tidak asing lagi untuk henceng gondok karena memang henceng gondok itu mudah tumbuh dan banyak terdapat di daerah Bapak-Ibu sekalian langsung saja untuk kita menyampaikan materi dengan Bapak-Ibu sekalian kita akan membahas sedikit tentang henceng gondok Bapak-Ibu henceng gondok atau baca latinnya Ikorniakar Sibus adalah salah satu jenis tumbuhan air yang mengapung walaupun terkadang juga hidup juga di daerah sedangkan nama ingeng gondok di setiap daerah itu berbeda-beda misalnya saja kalau di daerah Palembang dikenal dengan nama Kelipuk sedangkan di Lampung dikenal dengan nama Ringgak di Dayak dikenal dengan nama Ilumilum dan di Menadu dikenal dengan nama Tumpe sedangkan henceng gondok beracar dari Brazil dan ditemukan oleh seorang ahli putani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 sedangkan ciri-ciri yang ceng gondok yaitu hidupnya mengapung di air kadang-kadang juga beracar dalam tanah mempunyai tinggi kira-kira yang secara umum secara umum itu antara 40 cm sampai 80 cm walaupun terkadang juga ada beberapa henceng gondok yang mungkin kurang dari tinggi-tinggian ataupun juga ada yang lebih dari 80 cm tidak mempunyai batang daunnya tunggal berbentuk oval dan ujung pangkalnya meruncing sedangkan pangkal tangke daun mungilumbung permukaan daunnya licin licin berwarna hijau bunganya termasuk bunga majemuk kelopak berbentuk berbentuk bulir kelopaknya berbentuk tabung bidinya berbentuk bulat dan berwarna hitam sedangkan buah nya berwarna kotak beruang tiga dan berwarna hijau sedangkan jenis-jenis henceng gondok yang ada di Indonesia itu mungkin menurut hidupnya dan keberadaannya itu yang pertama adalah henceng gondok perawah henceng gondok kolam dan henceng gondok sungai sedangkan manfaat henceng gondok ternyata banyak sekali karena pada awal-awalnya dulu bagi sebagian besar masyarakat itu henceng gondok hanya dianggap sebagai gunmay tapi pada akhir-akhir ini semakin bergemannya henceng gondok itu banyak sekali bermanfaat oleh bapak-ibu serta masyarakat di sekitar tumbuhnya henceng gondok yang pertama yaitu membuat henceng gondok adalah sebagai media pertumbuhan camur bahan pengganti pembuat kertas digunakan sebagai bubuk makanan ternak yaitu untuk dainya dan untuk bahan baku kerajinan hanyaman sedangkan ini akan saya sampaikan untuk bahwa urut-urutan pengolahan henceng gondok sebagai bahan baku untuk kerajinan hanyaman yaitu yang pertama adalah pemanenan yaitu pemanenan adalah pengambilan tangke henceng gondok dari pohon bisa dengan menggunakan pisau atau parang ataupun dengan gunting setelah kita ambil setelah kita panen daunnya kita hilangkan untuk selanjutnya yaitu untuk pembercian yaitu setelah tangke henceng gondok kita panen lalu kita berjikan untuk menghilangkan kotoran bisa juga dengan kita menambahkan untuk misalnya sabun atau bahan pemberci yang lain agar hasil henceng gondok itu bisa bagus kualitasnya karena bisa bersih dan bisa putih karena kotoran yang menempel sudah hilang lanjut mas selanjutnya untuk pengeringan pengeringan adalah tangke henceng gondok yang sudah kita bersihkan itu kita jemur penjemuran itu yang bagus yaitu di atas lantai yang berjemen ataupun di atas pasir karena dari kedua media tadi lantai yang di jemen ataupun di pasir itu bisa menyerap panas sehingga henceng gondok yang kita cemur kita keringkan itu keringnya bisa merata karena dari sisi bawah juga terkena panas matahari selanjutnya setelah pengeringan selesai atau kurang lebih selama 6 atau 7 hari itu tergantung juga panas sinar matahari lalu kita kelompokkan kita kelompokkan dari mungkin yang beberapa ukuran yang panjangnya sama maupun jenis diameternya juga hampir sama itu kita kelompokkan tujuannya apa agar nanti kita untuk pengerjaan selanjutnya itu kita lebih mudah dan lebih enak karena kita sudah mengelompokkan dan memisahkan antara panjang yang sama diameter yang sama nanti untuk memudah kita menggunakannya kita mau menggunakan atau untuk apa membuat produk kerajinan apa kita sesuaikan dengan bahan baku yang sudah kita pilah-pilah tadi Bapak Ibu sekalian mungkin kita sampaikan untuk kerajinan anyaman untuk pengertian kerajinan anyaman terdiri dari dua penggal kata yaitu yang pertama kerajinan dan yang kedua anyaman sedangkan kerajinan berasal dari kata rajin dengan kata lain tersimpul pengertian yaitu yang pertama tekun atau telaten kita membuat kerajinan itu harus tekun harus telaten terus sabar juga dan yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah tenampil dalam mengerjakan bentuk-bentuk yang agak rumit sedangkan menganyam dapat kita artikan dengan setiap pekerjaan memakai cara silang menilang atau susup menyusup antara satu iratan dengan iratan yang yang lain Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dari dua pengertian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kerajinan anyaman adalah suatu kegiatan kerajinan tangan berdasarkan ketekunan ketelitian kesabaran dan keterampilan berdasarkan pikiran yang kreatif dengan cara silang menyilang atau susup menyusup antara iratan satu dengan iratan yang lain secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu lembaran anyaman maupun suatu produk kerajinan anyaman sedangkan teknik anyaman di sini kita ada teknik anyaman terdiri dari beberapa jenis yaitu yang pertama anyaman tegak pada teknik ini lusi tegak lurus dengan penganyam sedangkan pakan sejajat dengan orang yang menganyam yang kedua anyaman serong yaitu pada teknik ini lusi dan pakan letaknya menyilang 50 derajat ke kiri dan ke kanan sedangkan anyaman kombinasi yaitu teknik ini adalah kombinasi antara anyaman serong dan anyam tegak misalnya sebagai contoh yaitu anyaman keranjang ada yang serong ada yang tegak selanjutnya yaitu anyaman membelit yaitu teknik ini dilakukan dengan membelitkan lusi dan pakan secara bergantian contoh misalnya untuk tali itu kan dua-duanya caking membelit antara lusi dan pakan itu saling membelit selanjutnya yaitu anyaman kita teknik ini membuat sifat anyaman memanjang dibuat dengan membentuk jalur kita sedangkan yang terakhir yaitu anyaman melingkar teknik ini menjadikan lusi sebagai jari-jari lingkaran sedangkan pakan berbentuk melingkar dan pusat dan luar agnus yang membuat hanaman keratinan menjong gondok bahan yang kita siapkan yaitu nceng gondok batangan yang bisa saya sentikkan seperti ini ya bapak-ibu sekalian saya kira bapak-ibu sekalian sudah menal ini nceng gondok yang sudah kering dan sudah dibibikan selanjutnya yaitu bisa juga temunan nceng gondok tapi di sini mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan contohnya untuk pahan pembantu bisa kertas karton tebal karton tipis seperti ini olim kuning mungkin olim kuning seperti ini sudah kita masukkan dalam botol untuk memudahkan nanti kita untuk memakainya untuk lem kok yaitu lem cutik lem atau lem tayu jepon duri ini karena kita merencanakan untuk membuat sandal ini sudah kita kita potong seperti ini bentuknya ini ada ketebalan bermacam-macam ada ketebalan yang 3 mili 5 mili sampai juga ketebalan 10 mili terus diselan untuk list sepatu sepatu atau sandal selang untuk sandal penang jahit neck mask seperti ini sedangkan sedangkan bahan pembantu bisa juga kain kuring hero untuk misalnya produk tas produk tas di dalamnya kain kuring sintetis aksesoris ada bermacam-macam disana sudah saya sampaikan benang jahit dan dilotas vinil ini bahan baku vinilnya terus dilotas kayu ada di sebelah vinil sepon nati yang seperti ini untuk lapisan seandainya bapak ibu kalian mau membuat produk kerajinan dari tenunan yang selanjutnya sepon buri sedangkan alat yang kita pergunakan yaitu mesin jahit untuk tadi untuk menjahit list sandal tadi gunring potong seperti ini gunring potong terus pisau cutter pisau cutter palu penggaris seperti ini penggaris dan alat plong ini untuk melubang andainya bapak ibu sekalian akan memasang kele bapak ibu sekalian kita sampaikan untuk urut-urutan membuat kerajinan nenceng kondok yaitu yang sudah kita siapkan yang mau kita buat yaitu sandal untuk bahan yang kita pergunakan untuk membuat sandal yaitu nenceng kondok batangan tadi kita sampaikan hanya menenceng kondok atau tenunan nenceng kondok membuat seperti seperti ini ini untuk lapisan nanti alat lapisan untuk sandal bagian atas kertas karton tipis lem guning lem putih selang benang jahit dan disbar sedangkan alat yang kita pergunakan yaitu penggaris nanti sudah kita sampaikan atau metran kain seperti ini alat kain gunting bisok kater palu kuas alat press mungkin alat press agak besar sebenarnya tidak menggunakan alat press pun kita bisa membuat suatu produk yaitu misalnya saja seperti yang kita buat yaitu sandal sedangkan yang terakhir yaitu musim cahit sedangkan urut-urutan langkah kerja yaitu untuk membuat sandal yang pertama yaitu kita membuat mal membuat mal seperti ini menyetujukan dengan ukuran sandal yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian setelah kita membuat mal menggunakan karton tipis lalu kita potong hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini sedangkan untuk selanjutnya yaitu membuat anyaman untuk lapisan dasaran tadi untuk melapisi 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 mal yang sudah kita potong ini ini seperti ini seperti ini anyaman mempersingkat waktu kita membuat untuk selanjutnya yaitu setelah kita membuat rampat setelah kita menyiapkan ini kita membuat rampat yaitu kita bisa rampat bisa dua apa apa ya dua cara yaitu yang pertama nanti akan kita praktekkan ini kita potong mal serampat dari karton lalu kita lapisi dengan sepon yang dibis tadi atasnya kita lapisi dengan enceng gondok ini ya tarah yang tidak di tidak dianyam hasilnya seperti ini nanti kita kita tinggal ini kita menjahit di pinggirnya sini untuk langkah yang selanjutnya atau tekniknya selanjutnya yaitu kita bisa juga membuat serampat dengan cara menganyam menganyam jenis teknik pita seperti di sana kita sudah sampaikan gambarnya kita menyiapkan kita menyiapkan empat satu serampat seperti ini kita menyiapkan empat batang enceng gondok lalu kita buat hanyaman hanyaman jenis pita selanjutnya yaitu setelah kita motong kita tempel tadi yang seperti ini yang sudah kita buat kita tempel hanyaman yang sudah kita siapkan lalu kita pasang lish lalu kita jahit setelah jadi baru kita pasang serampat yang sudah kita siapkan tadi setelah kita memasang serampat pada lapisan sandal bagian atas lalu kita potong kita memotong untuk sepondurinya sepondurinya itu sesuai dengan keinginan bapak ibu sekalian mau menggunakan yang ketebalan 5 mili atau dengan ketebalan 9 mili monggo disesuaikan dengan bahan baku yang ada di daerah bapak ibu baik sekalian setelah itu baru kita tempelkan kita satukan antara dasaran ini dasaran yang sudah kita potong dengan lapisan sandal yang sudah kita tempeli dengan serampat tadi dengan menggunakan lem kuning tadi lem sepatu tadi kita kuaskan kita kuas kita lem rata tipis setelah itu kita nunggu kering itu kedua belah sisi baik itu yang mau kita tempel maupun yang alasnya sandal kita lem kedua belah sisi dengan rata tipis setelah kering baru kita kita tempel mungkin itu bapak ibu sekalian sekilas nanti sambil kita praktek sambil kita praktek kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa menghubungi dengan paling besar keragindan dan bagit oh ini bapak ibu sekalian yang alat presnya seperti ini alat pres seperti ini tapi bisa juga dibuat yang kecil karena ini memang besar tergantung tergantung dengan kegunaan dari bapak ibu sekalian misalnya dibuat rona kecil terus alatnya kecil juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu sekalian mungkin itu nama saya yuyo yang kita sampaikan selanjutnya kita akan melaksanakan praktek untuk pembuatan plismet dari rata nenceng kodok bapak ibu sekalian kita akan praktek untuk membuat plismet dari rata nenceng kodok disini sama mbak sumi sudah disiapkan yaitu untuk ukuran plismet yang mau kita buat itu ukuran lebar 30 panjang 30 dan bagi bapak ibu sekalian yang masih kemula untuk belajar menganyam akan lebih lebih mudah sudah kita siapkan contohnya kita siapkan untuk alas untuk membuat anyaman karena kalau kita langsung untuk membuat anyaman bagi bapak ibu sekalian mungkin yang sudah terbiasa lebih mudah tapi kalau yang bapak ibu yang baru pemula itu agak susah kalau kita bantu dengan langgasan untuk menganyam yang pertama yaitu kita siapkan untuk langgasan menganyam untuk membantu bapak ibu menganyam yaitu dari kertas karton tebal kertas karton tebal biasanya di pacaran kita membeli ukurannya itu yaitu yang karton 30 ataupun dengan teriflek bisa ukuran 30 30 sedangkan untuk hiratan lenceng gondok untuk membuat suatu prismet ukuran 30 cm 30 cm kita siapkan kurang lebih yaitu 40 batang atau hiratan seperti ini ini sudah kita bibihkan dengan rol press tadi selanjutnya untuk menganyam yaitu Bapak Ibu sekalian yaitu menyiapkan atau memasang hiratan lenceng gondok yang sudah disiapkan tadi yaitu saling berbalik antara misalnya kalau yang disini sudah pangkalnya nanti yang urutan selanjutnya yang ujungnya begitu terus untuk sampai ke 30 cm tadi seperti ini untuk atusiannya apa yaitu tujuhannya agar nanti lembaran anyaman itu lebarnya bisa sama hampir sama tapi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya yang pangkal pangkal semua ya nanti yang sebelah panjang lebar yang sebelah lagi terlalu cempit karena namanya cerat lamung tektil khususnya ensing gondok itu lebarnya antara ujung dan pangkal itu berbeda pangkalnya pasti akan lebih kecil daripada ujungnya makanya untuk membuat tanyaman ya kita selang-seling misalnya kalau yang ujungnya sudah dibawa ya nanti selanjutnya pangkalnya yang dibawa untuk ilusi begitu juga untuk yang akan yang sejajat dengan kita sama seperti itu setelah ujung pangkal ujung pangkal tujuannya yang tadi seperti kita sampaikan agar lembaran itu bisa lebarnya sama ini bisa diperhatikan mbak jenis mbak jenis mbak jenis mbak jenis mbak jenis mbak jenis ibu sekalian bisa sambil menyimak itu untuk yang irasan yang pertama yaitu ujung pangkalnya dibawah yang kedua ujungnya yang dibawah ketiga dan seterusnya bolak-balik seperti itu dan untuk membantu memudahkan bapak ibu untuk menganyam seperti yang tadi sudah kita sampaikan yaitu bagi bapak ibu yang pemula nanti yang bawah dan untuk paling bawah kita bantu dengan menggunakan menggunakan seperti ini kita tempeli seperti ini contohnya seperti ini bapak ibu sekalian biar nanti biar nanti bapak ibu sekalian untuk menganyam itu lebih mudah karena kalau tidak kita bantu dengan wakban nanti piratan-piratan itu akan bergeser kalau kita bantu dengan wakban seperti ini tinggal bapak ibu sekalian nanti lebih fokus untuk menganyam untuk menganyam serat alam nantepil bapak ibu sekalian harus mengetahui paling tidak harus mengetahui jenis bahan baku yang mau kita pakai untuk menganyam karena dari beberapa jenis bahan baku itu mempunyai sifat yang berbeda-beda kalau mempunyai sifat yang berbeda-beda tentu saja untuk teknik atau cara menganyam juga berbeda-beda saya ambil contoh misalnya untuk membuat nyaman henseng kondok dengan membuat nyaman hiratan bambu tentu saja walaupun sama-sama membuat lembaran nyaman dengan langkah satu-satu tapi caranya juga akan berbeda karena memang sifat antara bambu dan henseng kondok itu berbeda mungkin bapak ibu sekalian nanti bisa melihat sendiri bisa melihat sendiri nanti itu akan membuat nyaman menceng kondok kalau misalnya nyaman bambu itu pasti akan berwisat dengan menganyam menceng kondok karena memang sifat sifat bambu akan keras kalau kita lipat itu akan patah sedangkan kalau menganyam menceng kondok antara kiratan satu dan yang lain itu harus kita kita lipat kita angkat ke atas kita lipat karena kalau tidak kita lipat nanti hanya manfaatannya antara pakan yang satu dan yang seterusnya itu tidak akan rapat karena mempunyai enceng kondok mempunyai sifat yang lemes tidak kalau misalnya kita menganyam bambu kalau menganyam bambu kita angkat kita susu bisa pasti akan rapat tapi kalau enceng kondok tidak harus memerlukan atau paling tidak mengetahui jenis-jenis bahan baku yang mau kita pergunakan untuk membuat nyaman itu yang paling mencekankan untuk membuat kerajinan agar kerajinan itu hasilnya bagus mungkin ada beberapa hal yang harus bapak ibu ketahui misalnya yang pertama agar membuat produk itu bagus yang pertama yang harus kita ketahui yaitu kita siapkan yaitu bahan baku bahan baku yang kita pergunakan harus bagus harus standar misalnya kita mau membuat tanyaman penting kodok tadi sama bu ini sudah di pre sudah disamakan lebarnya walaupun memang sama bersih tidak bisa tapi paling tidak apa-apa ibu kalian harus mengetahui itu bahan baku harus yang bagus bahan baku didapat mungkin yang tidak terlalu jauh mungkin sekitar bapak ibu sekalian karena pasti kalau kita mendapatkan bahan baku dari keluar pasti harganya juga lebih mahal untuk selanjutnya yaitu peralatan untuk membuat satu kerajinan peralatan juga harus adat dan sesuai dengan kebutuhan karena walaupun misalnya bahan baku bagus tapi kalau peralatannya tidak lengkap tidak komplit pasti bapak ibu sekalian juga akan terkendala untuk membuat kerajinan yang yang bagus tadi yang kedua yaitu peralatan peralatan juga harus kita siapkan benar-benar kalau memang bapak ibu sekalian kita semua menginginkan produk kerajinan yang mau kita buat itu yang bagi dan berkualitas sedangkan untuk yang selanjutnya yang harus kita perhatikan yaitu untuk keterampilan keterampilan yang membuat tadi keterampilan yang membuat keberadaan anda itu kerajinan secara langsung maksudnya mempunyai keterampilan yang memadai karena kalau tidak walaupun misalnya ban baku bagus peralatan komplek tapi kalau kita yang membuat itu tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang pembuatan kerajinan pasti hasilnya juga tidak akan bagus makanya harus ketiga-tiganya harus kita punyai tapi kalau yang terakhir yaitu untuk keterampilan saya kira tidak masalah karena kita akan juga kalau kita mau maju pasti akan bersemangat dan berusaha untuk belajar dan kita akan selalu belajar untuk membuat suatu kerajinan yang lebih bagus ini Pak Pak sekalian untuk kita lanjutkan kita alihkan ke cara mengalami menceng gondok yaitu kita seperti ini kita lompat satu-satu yang mau kita susuki kita lipat atau tepuk ke bawah tudiannya apa yaitu tadi untuk agar pakan pakan itu bisa bisa mepet bisa rabot bisa rabot beda kalau misalnya untuk anyaman bambu tidak usah kita lipat ke belakang karena kalau kita lipat pasti hiratan anyaman bambu akan patah makanya tadi kita sampaikan bahwa misalnya untuk membuat anyaman kita harus tahu dulu sifat-sifat bahan baku yang kita pergunakan karena sifat bahan baku akan memengkarui cara-cara untuk membuat anyaman yang bagus mungkin seperti ini sudah jelas ya Pak Pak sekalian selanjutnya kita ulangi sama seperti langkah pertama sampai selesai sesuai ukuran yang kita inginkan kalau kita menginginkan ukuran yang panjang 30 lebar 30 ya kita menganyem sampai ukuran yang sudah kita tentukan dengan metode Terima kasih. 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 Ini pengembaran yang sudah kita buat dengan teknik-teknik ancaman tekat tadi, baru kita tempel. Terima kasih. 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 Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian Seperti ini, lemnya akan Tidak roto, ini bisa Kita ratakan dengan Kertas karton Yang agak tebal, kita potong kecil Kita tarik Kita tarik searah Untuk meratakan Kulem yang tidak rata Ini Bapak Ibu sekalian Setelah kita Ketua belah tisunya Kita tunggu sebentar Kita tunggu sebentar Agar Kolem itu kering Karena Untuk Kolem kuning Kalau kita tidak tunggu Sampai kering Nanti malah kita Bisa menempel Misalnya menempel juga Kurang-kurang kuat Makanya kita tunggu sebentar Untuk Menempelkan Antara ke-12 sisi Sampai Karena kita Mengingat waktu Bapak Ibu sekalian Walaupun belum kering Sudah kita tempelkan Tapi Bapak Ibu sekalian Karena Untuk membuat Candel itu Ada kiri kanan Saya harapkan Nanti Jangan sampai Kekiliru Untuk Kekiliru 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 Kita maunya Membuat Candel kiri kanan Bisa-bisa Jadi kiri semua Tenggung kanan Semua Karena disini Anyamannya berbeda Karena anyaman Encing gondok Yang dibuat untuk Lagusan candel itu Kita belah Kita separuh Setelah Kita tempelkan Baru kita Potong Sesuai dengan Yang sudah kita Buat Adil Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Seperti ini Bapak Ibu Kekalian Untuk Lapisan Tanda Bagian atas Tadi juga Kita Sampaikan Bapak Ibu Tidak Harus Menggunakan Anyaman Misalnya Mau Menggunakan Kenungan Nenting Godok Mungkin Bisa Juga Untuk Kelapisan Tanda Bagian Atas Tergantung Dengan Bahan Yang ada Di Daerah Bapak Ibu Sedar Bapak Ibu Sekalian Kita Tinggal Memberi List Di Pinggir Di Pinggir Sini Di Pinggir Sini Keduanya Yaitu Agar Mengoyang Pertama Biar 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 Yang kedua Nanti Biar Karena Anyaman Yang Tinggir Ini Sudah Ketutuk Dengan List Untuk Memasang List Bisa Juga Secara Langsung Kalau Bapak Ibu Kalan Sudah Terbiasa Menjahit Saya kira Tidak Usah Menggunakan Nelim Juga Bisa Langsung Tapi Bagi Bapak Ibu Sekalian Yang Belum Terbiasa Menjahit Langkah Lebih Lebih Bagusnya Lebih Mudahnya Kalau Sebelumnya Kita Tempel Menggunakan Nelim Dan Untuk Sambungan Sambungan Untuk List Yang Menggunakan Bisban Ini Awalnya Kita Harus Bisa Melihat Kira-kira Untuk Sambungan Itu Kita Semunyikan Jangan Sampai Misalnya Mau Memasang Awal Di depan Karena Kalau Di depan Ini Kan Kelihatan Sambungan Karena Untuk Membuat Suatu Produk Kerajinan Yang Bagus Yang Bertualitas Yang Pertama Harus Kita Perhatikan Untuk Sambungan Yaitu Karena Sambungan Banyak Tidak Tidak Panjang Pasti Untuk Membuat Produk Itu Pasti Akan Banyak Sambungan Sebisa Mungkin Sambungan Itu Disembunyikan Dengan Sampai Kelihatan Biar Produk Yang Kita Buat Itu Kelihatan Rapi Tidak 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 Dan untuk meniait, cara meniait, agar hasilnya bagus dan mesin jahitnya tidak macet. Macet di jalan, sebelumnya kita menggunakan yang pinggir yang mau kita jahit, kita ulesi dengan minyak. Ini senyak mesin jahit. Seperti ini ya Bapak Ibu sekarang, karena pinggir sini yang mau kita jahit, kita ulesi dengan siling. Tujuannya apa? Agar nanti dalam proses penjahitan itu lebih mudah. Karena kalau tidak kita kasih minyak, itu nanti mesin jahit dan benang itu akan tersendat, akan macet untuk menjahit. Karena di sini kan ada lemnya tadi. Lem akan menggandu untuk pelancaran proses penjahitan. Tapi kalau kita ulesi dengan minyak, itu mudah-mudahan kita bisa pelancar. Dan untuk menjahit kerajinan yang mempunyai ketebalan, itu tidak seperti kalau menjahit kain. Kalau menjahit kain karena memang titik, tidak menjalinnya, itu mungkin bagi Bapak Ketebalan bisa langsung tersendir. Tapi kalau untuk menjahit kerajinan yang mempunyai ketebalan dan bisa maudah lainnya juga, kita harus pelan-pelan. Yang penting hasil itu bagi. Untuk menjahit kerajinan, untuk resna kita harus menyembunyikan. Jangan sampai dipasang ke depan di sini, karena kelihatan. Kalau kelihatan, akan mengurangi kualitas produk yang kita buat. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Tadi sudah saya sampaikan ya, Bapak-Ibu sekalian, bahwasannya untuk membuat enceng gondok kering itu kita jemur di cinnaman. matahari. Tadi kita sudah sampaikan, bisa juga di lantai yang di semen maupun juga di pasir dan biasanya untuk peracin-peracin enceng gondok yang dari Ambarowo itu biasanya juga mengeringkannya itu di pantai selatan, pantai selatan mungkin beberapa truk. Mungkin minta bantuan orang sekitar pantai sana, di jemur di sana, nanti setelah kering, diambil. Itu Mas. Dan untuk. Ada lagi Pak Tarman dari Saudara Sarstena Sidra. Mohon dijelaskan enceng gondok yang mana yang berkualitas. Berapa lama pengeringannya, berapa jumlah kadar airnya, dan bagaimana proses untuk penipisan enceng gondok itu sendiri. Terima kasih. Tadi dari siapa Mas Iwis? Dari Saudara Sarstena Sidra. Dari Saudara Sarstena Sidra yang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ya Mas. Maka kalau di daerah Sulawesi Selatan banyak enceng gondok khususnya di Danau Tempe ya Mas ya. Tempe banyak kenceng gondok. Jadi untuk enceng gondok yang berkualitas, memang mohon maaf, kita pun juga Balai Besar Perajinan dan Danau Tempe memang belum pernah untuk melakukan pengujian ya. Juga itu masukan bagus dari kami, nanti kita akan koordinasi dengan para peneliti untuk meneliti enceng gondok yang paling bagus. Tapi kalau kita bisa melihat cerat alam yang lain untuk kualitas bahan baku, baik itu enceng gondok maupun cerat alam yang lain itu bagi dan tidaknya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah untuk bahan baku itu tumbuh. Misalnya kalau enceng gondok, enceng gondok biasanya hidupnya kan mungkin bisa di Danau, bisa di Rawal, bisa di Sungai. Itu sangat tergantung dengan kandungan air untuk media tumbuhnya enceng gondok tadi. Karena kandungan air itu di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Itu sangat menentukan kualitas bahan baku yang bagus nih. Jadi untuk kita tidak bisa mengklaim misalnya, oh enceng gondok yang bagus itu yang enceng gondok jenis sungai, enceng gondok jenis rawa, ataupun enceng gondok jenis dari Danau. Karena itu sangat dipengaruhi oleh media tumbuh bahan tadi. Misalnya seperti contoh, kalau misalnya bambu saja mungkin antara di Jogja itu mungkin Gunung Kidul, Bantul, dan Seleman, sama-sama jenis bambunya kualitasnya akan berbeda-beda. Karena memang kesuburan tanah itu sangat menentukan. Sementara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Juga-juga enceng gondok mungkin kandung airnya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tak bisa secara melihat saja secara nyata, ya kita bisa melihat. Misalnya untuk yang bagus itu yang pertama itu panjang tadi. Panjangnya memenuhi misalnya antara 40 cm sampai 80 cm. Warnanya agak putih. Warnanya agak putih, beda kalau yang hitam. Mungkin akan lebih bagus ya, warnanya agak putih. Untuk proses pengeringan tadi kita sudah sampaikan. Sesekali dibulak-balik, Mas. Untuk pengeringan tadi setelah kita keringkan, ya kita bulak-balik tujuannya apa? Tujuannya akan keringnya itu merata, keringnya mengerata. Karena kalau kita tidak bulak-balik mungkin yang posisi di atas itu akan lebih cepat kering dengan yang posisi di bawah. Itu kira-kira namanya berapa ya tergantung tadi. Tergantung tadi tergantung dengan terik matahari, terus media atau tempat kita untuk menjemur tadi. Mungkin antara di lantai, di tanah, dan di pasir itu akan berbeda-beda. Itu, Mas. Selanjutnya dari Ibu Ririn, dari Dinas Perindak Jawa Timur. Pak Tarman, beliau menanyakan terkait untuk mempertahankan kualitas. Misalnya kalau ada jamur atau serun kena air, apa yang kira-kira perlu di aplikasikan pada produk-produk anjaman? Terima kasih. Untuk awetnya saya kira, Pak Tarman. Terima kasih Ibu dan Dinas Perindak Jawa Timur. Tadi sudah saya bingung. Yang pertama karena enteng bodoh itu serat malam. Serat malam tentu saja untuk agar bahan-bahannya awet. Yang pertama untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan enteng bodoh, setelah kita jemur, kita keringkan, sebisa mungkin, mungkin diletakkan di ruangan yang tidak terlalu lembat. Terlalu lembat. Dan juga disimpan mungkin di, jangan di tanah ataupun di lantai. Mungkin bisa di rak, disimpan di rak. Itu akan sangat memengaruhi untuk keawetan enceng bodoh. Terus yang kedua, setelah menjadi produk, tadi sudah kita sampaikan, untuk pengawetan itu yang khususnya untuk enceng bodoh maupun bagu serat malam non-tektil. Itu yang merusak itu ada dua jenis. Yaitu yang menyebabkan tidak awet itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama serangga dan yang kedua jamur. Yang untuk melakukan pengawetan, kita harus tahu dulu. Yang membuat produk tidak awet atau menyaman enceng bodoh itu tidak awet apa dulu. Atau serangan-serangga atau jamur. Jadinya kita bisa menentukan untuk jenis bahan pengawet yang mau kita pergunakan. Karena memang berbeda-beda nih, antara pengawet yang dari serangan serangga maupun dari jamur. Di pasaran banyak untuk Bapak Ibu sekalian untuk bahan pengawet, baik itu pengawet dari serangga maupun dari jamur. Tapi kita tidak bisa menyebutkan jenis bahan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, mau menginginkan banyak sekali untuk jenis-jenis pengawet serangan non-tektil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Tadi di awal juga sudah kita singgung ya, walaupun di materi mungkin tidak ada. Yaitu untuk membuat suatu produk agar berkualitas paling tidak ada tiga hal tadi yang kita sampaikan. Yang pertama yaitu bahan baku harus bagus. Tadi agar bahan baku bagus untuk urut-urutan atau proses untuk pengeringannya juga sudah kita sampaikan. Yang pertama yaitu tadi untuk kita memanen enceng gondok. Untuk memanen enceng gondok, kita pilih enceng gondok yang panjangnya kira-kira 40. Minimal 40. Karena untuk membuat suatu produk yang bagus terbisa mungkin sambungan-sambungan itu diperkecil. Misalnya kalau bahan bakunya panjang itu pasti sambungannya juga akan sedikit. Tapi kalau bahan bakunya pendek untuk membuat produk, pastikan sambungannya juga akan banyak. Makanya kita pilih enceng gondok yang memenuhi keinginan kita untuk membuat produk yang sudah kita tentukan. Terus untuk pengeringan, untuk pengeringan tadi juga kita sampaikan. Untuk pengeringan juga benar-benar kering dan merata keringnya. Jangan sampai ada beberapa bagian yang sudah kering tapi ada beberapa bagian yang masih basah. Terus untuk selanjutnya itu tadi untuk peralatan. Peralatan, peralatan yang kita pergunakan juga harus tersedia dan sesuai dengan keinginan Bapak-Ibu sekalian untuk membuat produk peragunan nyaman. Dan yang ketiga, yang ketiga tadi, keterampilan. Keterampilan si pembuat tadi, si pembuat. Itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau kedua-duanya alatnya ada, bahan bakunya bagus. Tapi kalau yang membuat juga kurang terampil, hasilnya juga kurang bagus. Makanya ketiga-tiga hukur tadi, agar membuat produk yang menghidup bagus, harus kita berhubungan. Tapi dengan cara kita belajar terus-menerusnya, belajar terus-menerus. Karena saya yakin kalau Bapak-Ibu sekalian mau belajar sedikit demi sedikit, saya bilang nanti hasilnya juga akan. Yang kedua itu, apakah bahan enceng gondok bisa di-chat? Kalau kita, apa yang bisa digunakan untuk enceng gondok? Peralatan sudah kita, ada nih peralatan misalnya seperti kontor, panci. Nah itu tujuannya memang untuk kewarnaan, kewarnaan enceng gondok. Tidak bisa, Bu. Tapi kita biasanya mewarnai enceng gondok dengan warna basis atau warna direk. Itu sejenis untuk kewarna tektil ya. Tapi kalau direk dan basis itu dengan cara direkulis. Karena memang yang secuai dengan cara dalam mentektil. Tapi Ibu juga harus memperhatikan dan harus tahu sifat bahan baku yang mau kita warna tadi. Karena warnanya secara panas direbus, kita harus tahu. Mungkin antara tadi, misalnya saya bambu sama enceng gondok, kita harus tahu sifatnya. Oh kalau enceng gondok sifatnya kan tidak tahan terhadap panas. Jadi untuk kewarnaan, setelah pewarna direk maupun basis tadi kita rebus, dengan ukuran per liternya itu kurang lebih 3 gram per liter air untuk membuat kewarnaan. setelah kita merebus air kita masukkan, setelah mendidik baru enceng gondok itu kita masukkan. Tapi jangan terlalu lama, kira-kira mungkin paling lama 5 menit kompor kita matikan. Karena kalau terlalu lama, ini pengetahuan teman-teman ya, pengalaman teman-teman. Itu ternyata enceng gondok itu tidak, malah tidak bagus, tapi malah rusak. Karena enceng gondok akan tidak tahan terhadap tanah, terhadap air. Tujuh malah akan rusak. Makanya kalau enceng gondok untuk merebusnya ya kita mengurang waktu yang sedikit jajam. Mungkin tidak terlalu lama, mungkin 5 menit. Setelah 5 menit kita, apa enceng gondok kita masukkan ke larutan kewarna tadi, 5 menit kita matikan. Kita matikan, kita tunggu ya, kita rendam, kita tunggu enceng gondok itu sampai terceluk jemua. Setelah itu kita angkat, kita cuci sampai bersih menggunakan air bersih. Setelah itu baru kita keringkan dengan jamur di jemur. Itu Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Yafira. Untuk mengatasi jamur menggunakan apa ya? Ini saya kira tadi sudah dijawab oleh Pak Setarman. Kita bisa menggunakan produk yang sudah ada di petara untuk mengatasi jamur di enceng gondok. Selanjutnya dari Saudara Mujiono. Selamat siang Bapak untuk pressing enceng gondok supaya tipis. Bisa menggunakan alat orang jual air tebu hijau itu ya. Maturnuun dari Bapak Mujiono dari Larasati Batik Probolinggo. Ini alat pressnya itu Pak Tarman apakah bisa menggunakan alat press tebu itu untuk enceng gondok itu apakah bisa digunakan? Pertanyaan. Pertanyaan. Tentu ada platform lain. Kepertanyaan. Sama Mas Han untuk mengepres saja. Tapi itu kan bisa di setel untuk ketebalan seberapa itu. Ibu yang penting itu harus ada ketebalannya seberapa, karena kalau terlalu keras ya nanti akan sudah juga henteng gondok Makanya kita harus, yang paling kita butuhkan ada setelan untuk ketebalan-ketebalan tadi Bisa masih bisa langsung dipergunakan, kalau tidak pun juga ini teman-teman Ibu yang praktek di sini juga tidak menggunakan pres Namun kita dipraktekan, teman-teman di sini juga tadi tidak menggunakan pres, Bapak-Ibu sekalian Seperti ini Bapak-Ibu sekalian, tidak harus menggunakan pres Mungkin alat yang kira-kira ada di rumah Bapak-Ibu sekalian saya kira bisa dipergunakan Hampir sama hasilnya juga rumah mungkin membutuhkan waktu yang agak lama Kalau pres mungkin sekali masuk sudah pipih ya, tapi kalau menggunakan manual, peralatan yang ada di rumah Mungkin harus membutuhkan waktu yang lebih lama Itu bisa Bapak-Ibu sekalian, yang penting kalau Bapak-Ibu sekalian memang berminat dan berkeinginan Saya kira apapun tidak akan menjadi kendala untuk Bapak-Ibu sekalian untuk membuat waktu beroperasi Tadi sudah untuk praktek, tadi sudah jadi ya, ini sudah ditempel oleh Ibu Sini Ini contoh-contoh tadi yang kita praktekkan, hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Hasilnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian Yang satu seperti ini, untuk yang Christmasnya Ini yang sandal, dua-duanya sudah jadi Kalau Bapak-Ibu sekalian Untuk bersemangat, saya kira kan untuk membuat satu sandal itu cepat Kita membutuhkan waktu yang lama Karena untuk membuat sandal atau hanya masuk Semisang tidak memerlukan motif-motif yang terlalu rumit Yang langsung ke langkah satu-satu saja Mungkin seperti ini Bapak-Ibu sekalian Masjid, moderator Pergiatan pada siang hari ini Mungkin masih ada pertanyaan lagi Pak moderator, Alhamdulillah Ya, terima kasih penjelasannya Pak Tarman Ini mungkin bisa kita sepakati sebagai pertanyaan terakhir Untuk sesi di siang hari ini ya Untuk para peserta Mungkin Oh ada-ada Pak, ada Pak Abdillah Benteng Ini yang kayaknya mau menyampaikan sesuatu Monggo Pak Abdillah, monggo-monggo Saya persilakan Oke, terima kasih banyak moderator Bapak instruktur dan Ibu instruktur Dan Ibu Kepala Balai Besar Keringinan Pembatik Yogyakarta Serta Ibu Bupati Selaku Ketua Dekranasda Bupati Sidrap Kami sampaikan Permohonan maaf Karena saya ini lagi di Sidrap Saya lagi di Sidrap ini Ibu Bupati Ini Kami usulkan kepada Pihak Balai Besar Supaya Untuk ke depan Diberi kesempatan Pak Tarman ini Rekan saya yang dari Jogia ini Dengan Ibu Untuk kami ajak nanti ke Sidrap Untuk melatih secara langsung Para pengerajin kami Yang ada di Mojong Di Watae Maupun di sekitar Danau Sidendreng Tadi bukan Danau Tempe Mas Tapi itu Danau Sidendreng Karena itu Danau itu terbagi dua Di sebelah timur Danau Tempe Sebelah barat adalah Danau Sidendreng Dan di pesisir Danau ini Itu penuh dengan Tumbuhan Gulma Sehingga kami nanti akan Merubah Gulma menjadi rupiah Kami mohon kepada Ibu Titi Selaku Kepala Bupati Balai Besar Untuk ke depan Berilah kesempatan putra Atau putri Sidendreng Untuk mengembangkan Karajinah Encing Gondok ini Untuk ke depan Sehingga Encing Gondok Yang ada di Di Danau ini Tidak sekedar hanya Sebagai pengganggu Tapi itu sebagai Karajinah yang dapat Dimanfaat oleh masyarakat sekitar Itu Jadi Ibu Bupati Saya lagi Lagi di pangkainnya ini Menuju Lise Oke Saya kira itu Pak Pak Moderator Terima kasih Terima kasih Pak Kami siap untuk mengirim Instruktur ke sana Semoga nanti Kondisinya sudah Aman Kita bisa langsung Pak bisa dibuat Mebler segala itu Pak Bisa dibuat Meja Ya baik Pak Terima kasih Pak Ya Sama-sama Ibu Monggo Nanti kalau Ibu Bupati Sudah Kondisinya sudah bagus Di Sidrap Kami siap Membina Melatih teman-teman Di Kabupaten Sidrap Sepakat Pak Terima kasih Terima kasih Karena bagaimanapun Saya bilang Serat alam itu Lumbungnya ada di Indonesia Dan ini Indonesia ini Lumbung serat alam Jadi itulah yang harus Kita gunakan Sebagai bahan Alami Nanti Ibu Bapak Di Sidrap Atau di Merangin Atau di Jawa Timur Bisa gunakan hasilnya Seperti sandal itu Untuk hotel-hotel Dan sebagainya Untuk hotel Atau Plashmatnya itu Dipakai di hotel Dan itu Sangat etnik Pak Jadi EKM-nya juga Akan terbantu Ekonomi daerah Juga akan jalan Terima kasih Mantap Iya Terima kasih sekali Pak Benteng Ini tampaknya Malah mendalui kita Ini berditi Pak Benteng Saya lagi di Sidrap ini Bagus Pak Terima kasih Pak Salam untuk teman-teman Situ Nanti kita menusul Pak Dan bisa ditanya Pak 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 Silahkan Ibu Silahkan Ibu Monggo Monggo Ya silahkan Ibu Monggo Monggo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya sungguh salut Dengan kerajiran ini Inseng Gondoknya ini Eh Eh Kapan Bapak bisa datang Kesini Pak Untuk mengajar Kami Untuk belajar Apa kerjiran Inseng Gondok Halo 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 Terima kasih Terima kasih Pak Abdillah Dan Ibu Insya Allah Kita Siap Dan Memang kita Selama ini Waktu Pak Abdillah Itu Di BDI Saya sering Diajak oleh Pak Abdillah Itu Mungkin sudah Keliling Keliling Dari Kalimantan Dari Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kadang Kalimantan Selatan Juga Terima kasih Pak Abdillah Dan mudah-mudahan Kapan-kapan Kita bertemu kembali ya Pak Abdillah Dan mohon maaf Karena Beberapa Tahun Karena Pak Abdillah Juga Bindah Jadi selama ini juga Kerjasama Antara Kali besar Kerajinan dan Batik Dengan BDI Yogyakarta Itu memang Agak Beberapa tahun Tidak ada Kerjasama Karena memang Di BDI Yogyakarta Itu kan Akhir-akhir ini Yang ditangani Tidak Kerajinan lagi Itu Pak Abdillah Terima kasih Setelah lagi Pak Abdillah Dan Ibu Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu kembali Tidak hanya Melalui Mudah-mudahan Seperti ini Bisa kita Bertatap muka langsung Mungkin terima kasih Ibu Dan kita Juga selalu Siap Dan mendukung Apa yang Menjadi Keinginan Pak Abdillah Maupun Ibu Bupati Mungkin dari saya Itu dan Mohon maaf Seandainya Dalam kita Menyampaikan Materi Tentu saja Ada Banyak kekurangan Dan Itu Kedepannya Mungkin akan Kita Perbaiki Mungkin dari saya Itu Dan Ibu Ibu Bupati Ditunggu dulu Coronanya selesai Biar Pak Abdillah Bisa diminta Nomor tiapannya Pak Abdillah Bisa diminta Ya Nanti saya kasih Ibu Nanti saya kasih Ibu Biar nanti saya Bawa Pak Pranata Seluruh Dari Jogja Ke Sidrap Bapak bisa datang Ke sini Pak Untuk mengajar kita Nanti Nanti kita Saya ini Menuju ke Sidrap Ini saya Diampari Sekarang Kalau bisa Pak Dengar puncak Ya Pak Ya Insya Allah Nanti saya Sama-sama Dengar Resta Benteng Tunggu Pak Insya Allah Insya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Moderator Terima kasih Pak Benteng Terima kasih Pak Benteng Terima kasih Juga Ibu Bupati Yang sudah Menyapa Kita semua Tiba-tiba Kita di Penghujung Acara Di siang hari ini Kepada Bapak Ibu Saudara Kerabat Di BKB Semuanya saja Saya terima Ucapkan terima kasih Atas Partisipasinya Terakhir Saya minta Alam Cantik Alam Cantik Seperti ini Terima kasih Terima kasih Ya Salam Salam Cantik Akhir Akhir Kata Sebagai Moderator Memohon Jika Banyak Terangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Asker Bapak Ibu Peserta Ini Altyazı M.K. Altyazı M.K.